PERSIP BANDUNG Memastikan dirinya tidak trauma Meskipun pernah cedera hebat Pemain terakhir dari gerbong Spanyol ini Debut comeback dalam pertandingan Melawan Borneo FC pada laga kedua Grup A Pial Presiden 2024 Senin lalu Ia masuk sebagai pemain pengganti di Bapak Kedua Sayang, Persip Bandung harus menelan Kekalahan 0-1 dari juara Reguler Series Liga 1 musim lalu itu Tironi sendiri memiliki pengalaman Buruk ketika debut pada periode pertama Berseragam Persip Bandung Saat itu, dirinya mengalami cedera tendon Akiles yang membuatnya harus absen Selama 3 bulan untuk pemulihan cedera Di negara asalnya, lalu dipinjamkan Ke Raja Buri FC Meskipun memiliki pengalaman buruk itu Tironi de Pinho memastikan rasa traumanya Tidak menghalanginya Tironi de Pinho menikmati debutnya bermain Di hadapan Bopoto Tironi mengungkapkan fokusnya saat ini adalah Meningkatkan level permainan agar bisa Membantu Persip di musim keduanya Tironi sadar turnamen Piala Presiden 2024 adalah ajang Pramusim menatap musim baru Liga 1 2024-2025 Timnya juga masih dalam proses Untuk membangun kekuatan yang solid Mempertahankan gelar Liga 1 Dan berbicara banyak di kancah Asia AFC Champions League 2 Beralih ke berita selanjutnya Persip Bandung akan kehilangan pemainnya Yaitu Roby Darwis Dalam pertandingan terakhir babak penyisihan Grup A melawan Persisolo Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Pada Kamis 25 Juli 2024 Roby Darwis tidak bisa turun bertanding Karena mendapatkan panggilan negara Sebagai seorang TNI Ia dipanggil satuannya untuk melakoni Pertandingan Piala Panglima 2024 Laga Matchday kedua Piala Presiden 2024 Persip VS Borneo FC Samerinda Pada Senin lalu kemarin Menjadi laga terakhirnya di turnamen Pada musim-musim sebelumnya Persip Bandung juga pernah melepas Fretz Butuan dan Rekirahayu Kekejuaraan Piala Panglima TNI Pelatih Persip Boyan Hodak menilai Roby Darwis Telah memainkan dua laga yang bagus Sebagai pelapis Hen-Henher Diana Di wingback atau sayap kanan Pelatih asal Kroasia itu juga sedikit Mengkritisi Roby Darwis yang seharusnya Bisa beraksi lebih baik ketika Diturunkan sejak awal babak kedua Lebih lanjut Hodak punya penilaian positif Soal Roby yang punya agresivitas Dan mental yang bagus Sebagai seorang profesional Beralih ke berita selanjutnya Demi melaju ke semifinal Piala Presiden 2024 Persip Bandung wajib menang Di laga terakhir Grup A Melawan Persisolo Jadwal Persip Bandung VS Persisolo Akan digelar pada Kamis 25 Juli 2024 Di Stadion Sijalakarupat Kabupaten Bandung Dengan kick-offnya pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Pelatih Persip Bandung Boyan Hodak Menggarisbawahi soal kepentingan Persip mengikuti turnamen Pramusim ini Piala Presiden 2024 Adalah ajang pemanasan Membantu pemain bersiap Menatap kompetisi Liga 1 2024-2025 Pelatih asal Kroasia itu Tidak mau pemainnya mengalami cedera Sebelum pertempuran sebenarnya Di kompetisi dimulai Oleh sebab itu Hodak menarik keluar Maklok dan Gustavo De Frankal Saat kandas oleh Borneo FC Sabmarinda Senin lalu Hodak menegaskan dirinya Memprioritaskan kesiapan tim Dalam menghadapi Liga Dan kompetisi Asia AFG Champion League 2 Daripada Melaju hingga ke final Walau cedera pemainnya Sebenarnya kerap menghantui Di masa pramusim Karena latihan yang keras Ia bakal berusaha Untuk menghindari Kemungkinan buruk tersebut Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners Informasi terkini Seputar Persib Bandung Kalau misalnya Kalian belum puasa Masih pengen Baca-baca lagi Informasi seputar Persib Bandung lainnya Langsung aja Cek di Tribunjabat.id Tribunjabat.com Dan tribunpirangan.com Jangan lupa juga Untuk like, share, komen, dan subscribe Youtube channel Tribunjabat Video Kalau gitu Saya Rina Sukmati Permit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye